Interaksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya disebut dengan simbiosis. Simbiosis dapat terjadi baik pada manusia, hewan, dan tumpuhan. Contohnya, pada kupu-kupu dan bunga ini terjadi simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, namun saling menguntungkan satu sama lainnya. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak dapat diuntungkan. Sebagai contoh adalah, kupu-kupu mengisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baliknya adalah bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk penyerbukan. Taukah Anda apa nama penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu? Penyerbukan seperti ini disebut dengan entomophili atau entomogami, yaitu penyerbukan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan serangga. Serangga polinator biasanya adalah kupu-kupu, lebah, kumbang, dan lalat. Tumbuhan entomophili biasanya memiliki bunga yang mencolok, aroma khusus, mengandung nektar, memiliki getah yang dapat dimakan, dan beberapa kepala sari mengeluarkan serbuk sari saat disentuh oleh serangga. Penyerbukan dengan bantuan serangga inilah yang paling sering terjadi di bumi. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!